Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku level 1 Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya Bertemu lagi dengan Ustazah Ova Kita akan belajar bersama Untuk mengawali kegiatan hari ini Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Istahidu lidu'a Ghaddu'a baswarakum ibadau A'udhu billahi minasyayatani rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbitu millahi rabba Wa mil islami dina Wa mi muhammadin nabiya wa rasula Rabbizidani ilma wa rasukani fahma Amin Mudah-mudahan kegiatan hari ini dimudahkan oleh Allah Baik langsung saja ya Hari ini kita akan belajar PJOKA Yaitu tentang Jalan satu arah Lari satu arah Dan lompat kata Ustazah akan menjelaskan Bagaimana cara-cara melakukannya Yang pertama kita akan mempelajari tentang Cara melakukan jalan satu arah Yang pertama Posisi badan tegak Kedua Pandangan mata ke depan Tiga Ayunkan kaki dan tangan dengan benar Empat Berjalan lurus Dari titik A ke titik B Manfaat melakukan jalan satu arah Yaitu dapat melatih koordinasi tangan dan kaki Supaya lebih jelas Yuk kita simak video berikut ini Selanjutnya Kita akan mempelajari tentang Berlari satu arah Bagaimana sih cara melakukannya Nah ustazah akan menjelaskan Cara-caranya Satu Badan condong ke depan Dua Pandangan mata ke depan Tiga Berlari dengan gerakan tangan dan kaki yang sesuai Empat Arah berlari lurus menuju satu arah Sekarang Ustazah akan menjelaskan Pembahasan yang terakhir Yaitu Lompat kata Nah ketika melakukan lompat kata Ada cara-caranya yang harus kalian lakukan Nah simak baik-baik ya Cara melakukan gerakan lompat kata Yang pertama Yaitu Tolakan Dua Melayang Tiga Mendarat Silahkan Kalian bisa menyimak gambar yang ada di video Gerakan melompat kata Itu ada manfaatnya Yaitu Dapat Melatih Kekuatan Otot Kaki Baik Itu saja Yang dapat Ustazah sampaikan hari ini Silahkan Nanti kalian di rumah Pelajari ya Dan ustazah Akan memberikan tugas Kepada kalian Silahkan Kalian di rumah Praktek Berjalan Satu arah Kemudian Kirim videonya Ke grup kelas masing-masing Ya Dikirim Hari Kamis Tanggal 19 November 2020 Untuk mengakhiri Pembelajaran hari ini Marilah kita Membaca doa Terlebih dahulu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu Alla ilaha Illaha Alta Astaghfiruka Baik Ustazah Ofah Mohon maaf Jika dalam menyampaikan materi hari ini Terdapat kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilaliko Subhan외 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 S